Dapur Santika Tumis sampai mengeluarkan aroma Oke sedikit tip buat Saudara-saudara di rumah Kalau pakai teplon tidak boleh ketemu besi lagi Jadi saya menggunakan Sepatula kayu disini Biar aman, biar safety Tidak merusak Utensil yang kita gunakan Minyak sudah naik Saatnya kita masukkan Bumbu lempar-lempah keringnya Satu sendok teh ya bu, kurang lebih Kita masukkan Serai yang sudah digeprek Lengkuas Dan daun salamnya Dua lembar Kita tumis Lalu kita masukkan santannya Dua sendok cukup Tumis lagi Untuk matengin santannya Jadi santannya sudah mateng Cuma harus kita matengin lagi Saudara-saudara Lambis sedikit Lalu kita masukkan air mateng Atau Air isi ulang boleh Kita ratakan bumbunya Kalau sudah rata Didiamkan Kurang lebih 10-15 menit Sampai dia mendidih Baru kita masukkan Daging kambingnya Daging kambingnya Sudah kita rebus ya Saudara-saudara Jadi Daging kambing itu Sedikit tips Ini tidak boleh Misalkan kita beli di pasar Ataupun kita motong Tidak boleh dicuci Karena itu akan mengeluarkan Bau amisnya Ini yang saya gunakan Kebetulan kambingnya Kambing import Emang usianya Masih muda Biasanya kalau tua Baunya lebih Menyengat gitu Lebih keluar Kalau dimasak Seperti airnya kurang Kita tambahin lagi Biarkan sampai rejus Jadi santan dan Bumbunya itu mateng dulu Baru kita masukkan Daging kambingnya Sambil kita menunggu Masukkan daging kambingnya Boleh kita potong-potong Garnis dulu Biar untuk mempercantik Menambah Kita rasa makan Kita tambahkan tomat Slice Kacang panjang Boleh ditumis dulu Bahan-bahan ini Boleh dicampurkan langsung Boleh dicampurkan langsung Kalau gak mau Pemakaian minyak terlalu banyak Boleh langsung ditumis Boleh langsung dicemplungkan Ke dagingnya Dicampur Boleh Saat Beberapa menit Daging kambingnya Udah mau matang Baru kita campurkan Semua yang Bahan-bahan tambahan ini Ini udah dicuci Semua ya Udah dicuci Semua bahan-bahannya Saudara-saudara Teman-teman di rumah Dan bawang Sepertinya Santennya udah mulai Bumbunya mengeluarkan minyak Kita masukkan Daging kambing Yang sudah direbus Enggak terlalu matang Kurang lebih Setengah matang Setengah matang Buang darah dagingnya Nanti kita tambah sedikit kecap Biar warnanya balance Oke Dari air mendidik Kita udah masukin dagingnya Kita tunggu sampai Rejus Dan dagingnya kurang lebih Matangnya 45 menit Bumbunya udah kental Selanjutnya Boleh kita angkat Dan tambahkan garnish Oke Sambil menunggu dagingnya matang Jangan kemana-mana Tetap di dapur Santika